Dan target saya ke depan supaya anak-anak Sulawesi Utara ini punya mimpi-mimpi yang bisa tercapai. Tiga pemain U16 lolos seleksi Akademi AC Milan Kabar pembangkakan datang dari bakat muda sepak pola tanah air, di mana tiga pemain muda sepak pola kelompok umur usia U16 asal Sulawesi Utara atau selalu digabarkan lolos seleksi Roto AC Milan Akademi. Pembayar tersebut yakni Bintang Tiwa, Farel Wenas, dan juga Fathur Rahman Carlos. Keperhasilan Bintang Tiwa, Farel Wenas, dan Fathur Rahman Carlos tidak terlepas dari peranan putri daerah Sulawesi Utara yakni Sonja Silviana Kembuan. Melalui jaringan bisnis dan pertemanannya di Italia, Sonja Kembuan berasa membantu ketika pemain tersebut ikut hingga lolos seleksi di Akademi AC Milan. Terus terang, saya gila pola dan ingin mengambil peran dalam rangka meningkatkan prestasi sepak pola Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya, kata Sonja Kembuan. Selama di Akademi AC Milan, Bintang Tiwa, Farel Wenas, dan Fathur Rahman Carlos akan dididik secara langsung oleh mentor berpengalaman yakni Alberico Evani dan juga Roberto Musi. Keperhasilan Sonja Silviana Kembuan mengirim tiga pemain muda Sulawesi Utara ke Akademi AC Milan sebagai bentuk komitmennya memajukan sepak pola nasional. Dimana wanita yang juga pengusaha itu berharap aksinya ini mendapatkan dukungan dari semua pihak. Sonja pun mengatakan program ini akan dilakukan berkesinambungan. Dia menyebut akan berusaha agar satu waktu pemain asal Indonesia dapat merumput di Italia bahkan klub kelas dunia lainnya. Di sisi lain, Sonja Silviana Kembuan punya alasan khusus mengirim putra daerah Sulawesi Utara ke Italia. Sonja mengatakan dia memulai program dari Solot, Kampung Halamanya. Selain itu, dia juga mengenal pelatih-pelatih di Solot yang diajak untuk membantu dalam tahap seleksi awal untuk kemudian dikirimkan ke Italia dan dipilih langsung oleh Alberico Evani dan juga Roberto Musi. Kedepannya, dia mengharapkan bisa bekerja sama dengan PSSI yakni dalam melakukan seleksi awal sehingga bisa mengirim bakat muda dari seluruh pelosok dalam negeri. Untuk kemudian berasal seleksi dikirim ke AC Milan untuk dipilih. FAT turunkan tim DAS Thailand U23 di Biala AFF 2022. Tim DAS Indonesia makin yakin gabung EAFF. PSSI saat ini didesak sejumlah pencinta sepak bola tanah air untuk meninggalkan AFF dan bergabung ke EAFF. Harapannya dengan gabung EAFF, tim DAS Indonesia bisa naik level karena berkesempatan menjecel tim-tim kuat Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Namun di sisi lain, PSSI mengkonfirmasi masih membuka harapan untuk keluar dari AFF. Sebab respon tidak memuaskan AFF terhadap protes yang dilayangkan oleh PSSI. Pernyataan tersebut membuat pencinta sepak bola tanah air berharap tim DAS Indonesia bisa naik ke level tinggan hengkang ke EAFF. Menariknya, desakan itu berpotensi kembali menguat karena Federasi Sepak bola Thailand atau FAT baru saja terkesan meremehkan AFF. Presiden FAT, Som Yod Phong Phan Muang mengindikasikan bakal menurunkan tim DAS Thailand U23 di Biala Raja 2022 dan Biala AFF 2022. Tujuannya adalah memberi banyak kesempatan kepada pemain muda demi lolos ke Olympia de Paris 2024. Menarik menanti apa respons PSSI ke depan? Satu hal yang pasti, keputusan terbaik wajib dipilih oleh PSSI. Mengingat tim DAS Indonesia, di bawah Aswan Sintai juga memiliki tujuan untuk bangkit dari sepak bola Asia Tenggara dan menembus level yang lebih baik. Pratama Arhan comeback, Tokyo Verdi catatkan kemenangan Sebagai mana diketahui, Pratama Arhan tidak masuk skuad Tokyo Verdi dalam tiga langkah terakhir atau setelah ia mencatatkan debut pada saat lawan Tochigi SG 6 Juli lalu. Dilansir dari laman resmi klub, Pratama Arhan turut bermain saat Tokyo Verdi melakukan latihan tanding lawan Toyo University di Verdi Ground, yakni pada minggu kemarin. Tidak disebutkan catatan menit bermain Arhan, namun pada laga ini, Tokyo Verdi menang 2-1 dalam laga yang berlangsung selama 90 menit itu. Dalam sebuah wawancara, Atsuhiko Ejiri yang bertugas sebagai direktur olahraga menjelaskan, jika Pratama Arhan masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Saya ingin mengembangkan seluruh potensi yang Arhan miliki. Saat ini, Arhan sedang berada dalam suatu proses pengembangan potensi diri. Apakah Arhan lebih baik pada posisi back kiri, posisi penyerang, atau posisi gelandang? Jadi semua itu sudah saya pikirkan baik-baik. Kata Atsuhiko Ejiri Atsuhiko menyadari jika pemain baru pasti sudah menanti waktu untuk menjalani debut. Apalagi Arhan sudah melewatkan beberapa laga Tokyo Verdi dan baru pada pekan ke-25 merasakan atmosfer sepak bola di Jepang. Dia menegaskan jika laga ini dilakukan agar semua pemain muda bisa mendapatkan persiapan yang terbaik sebelum tampil bersama tim Tokyo Verdi. Sub indo by broth3rmax